Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya para leluhur? Semoga senantiasa diberi kesehatan, murah riski, umur panjang yang bermanfaat Jumpa lagi bareng Angker Channel Yang melanjutkan perjalanan dari Zao Feng, titisan Kaisar Beladiri Dan info satu lagi dari mimin nih Bagi yang gak suka alur cerita minggir aja dulu ya, karena videonya gak sama dengan alur ceritanya Dah gak usah lama-lama langsung serang leluhur Seperti sebelumnya, Zao Feng melenyapkan musuh-musuhnya dan mengusir anggota yang terbangun dari sisinya sendiri keluar dari mimpi Satu-satunya orang yang tersisa di dimensi mimpi adalah mereka yang menderita mimpi seribu iblis Hancurkan mimpinya Dengan gelombang kekuatan pikiran, Zao Feng langsung menghancurkan mimpi buruk mereka dan menyelamatkan mereka Mimpi buruk tadi, apa yang terjadi? Ketika orang-orang ini bangun, tubuh mereka basah oleh keringat dingin dan masih bergetar Adegan mengerikan yang mereka alami barusan tampak sangat nyata Rasanya seperti mereka dipenjara sementara pikiran mereka disiksa Setelah Zao Feng mengusir orang-orang ini dari dimensi mimpinya, kemampuan hebat Nightmare Beast King hancur Aku tidak berpikir bahwa Zao Feng akan memiliki energi mimpi dao yang kuat God King Radiant Peak agak bersemangat Mungkin ini adalah domain mata dewa kesembilannya Life God berbicara dengan suaranya yang lembut dan menyendiri Dia telah memperhatikan mata dewa kesembilan Zao Feng selama ini dan telah mengembangkan pemahaman kasar tentang kemampuannya Beberapa orang sudah datang Dewa kehidupan mengulurkan jari ramping Mengirimkan titik hijau terang ke pohon kehidupan ke-18 Aray Master Beberapa saat kemudian, Master Aray sekali lagi membuka lorong spasial Swoosh Swoosh Beberapa tokoh terbang, tiga dewa langit dewa ketiga dan empat dewa dewa langit kedua Tolong bantu kami, kata dewa kehidupan dengan ramah Orang-orang ini segera memasuki medan perang Bagus Situasinya mulai stabil Kemenangan adalah milik kita God King Radiant Peak memberikan senyum lega Life Secret Land dapat membentuk hubungan dengan begitu banyak orang Karena telah merawat luka parah dan penyakit yang tak terhitung banyaknya orang Seiring berjalannya waktu, Life Secret Land hanya akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat Setelah cukup waktu berlalu, tidak masalah berapa banyak lagi orang yang dikirim fraksi penentang surga Api perang terus menyala di sekitar Life Secret Land Setelah menghilangkan kemampuan Nightmare Beast King Zao Feng bersiap untuk kembali ke medan perang untuk membunuh lebih banyak ahli musuh Tetapi pada saat ini, dia merasakan permusuhan yang intens Nightmare Beast King Zao Feng terkejut Di kejauhan, sembilan kepala Nightmare Beast King semua menatapnya Mata ungu gelap memancarkan dingin yang menakutkan Nah, kemampuan Dream Dao kamu tidak tampak seburuk itu Desisan menyeramkan muncul dari sembilan kepala Lemparan yang bervariasi dari sembilan kepala saling tumpang tindih untuk menciptakan suara yang mengangkat rambut Makan dia, ambil kekuatannya Biarkan dia mengalami mimpi buruk paling menakutkan di dunia Beberapa kepala menyuarakan pendapat mereka sendiri Quiz Tiba-tiba, bentuk pegunungan dari Nightmare Beast King berubah menjadi bola cahaya gelap dan meluncur ke arah Zao Feng Oh tidak, Zao Feng mundur dengan khawatir Dan Nightmare Beast King hampir menjadi raja dewa dalam hal kultivasi dan energi dao-dao yang digunakannya sangat kuat Itu pada dasarnya tak terkalahkan di antara surga ketiga Kakrek Saat Nightmare Beast King terbang ke depan, itu menghancurkan afterimage Zao Feng Pada saat yang sama, kabut ungu gelap bangkit dari tubuhnya dan menyebar ke medan perang Kabut gelap ini adalah Nightmare Beast King's Nightmare Miss Siapapun yang dekat dengan Nightmare Beast King akan menderita dari efek kabut ini Dan jika seseorang menghabiskan terlalu lama di dalamnya Bahkan mereka dengan soul intent yang tangguh akan merasa sulit untuk bertahan hidup Enyahlah, saat Zao Feng mundur, dia mengayunkan tangan, melemparkan pedang petir kesusahan besar Primal Chaos Ledakan, bang, buom, dan Nightmare Beast King terlalu besar untuk dihindari Dan Primal Chaos Tribulation Lightning Sword menusuk ke dalam tubuhnya Tetapi pada saat ini, Nightmare Beast King mulai memancarkan lingkaran cahaya gelap Energi yang dipancarkan olehnya merembes ke sekitar 100 ribu kaki ruang sekitar Di dalam wilayah ini, aura Nightmare Beast King mengalami transformasi besar-besaran Sembilan kepala tiba-tiba menjulurkan leher mereka dan melahap Primal Chaos Tribulation Lightning Sword sampai tidak ada yang tersisa Itu adalah energi mimpi Dao Mata Zao Feng berkedip, dan Nightmare Beast King hanya menyatu dimensi mimpi sendiri dengan ruang sekitarnya Dalam dimensi mimpi, kekuatannya ditingkatkan, memungkinkannya untuk dengan mudah menghancurkan Primal Chaos Tribulation Lightning Sword Bahkan memakannya sambil menderita sedikit efek Nah, mati saja kau Sembilan kepala Nightmare Beast King melolong ke langit, melepaskan energi Sol Dao yang sangat besar ke daerah sekitarnya Lingkaran ilusi menakutkan muncul dari mata kepala, perlahan-lahan menyatu menjadi sembilan bola kabut yang melesat ke depan The Nightmare Beast King sekali lagi menggunakan tausan Devil Nightmare Dan kali ini, sembilan bola kabut ditargetkan pada Zao Feng Suara mendesing Suara mendesing Ses Sembilan bola kabut terbang lurus ke arah Zao Feng Tidak baik, Zao Feng dalam bahaya Wajah God King Radiant Peak menegang Bahkan mereka yang setingkat dengan Nightmare Beast King menganggap kemampuan Rimdaonya dengan sangat ketakutan Jika sembilan ribu iblis mimpi buruk semua ditargetkan pada orang yang sama Bahkan Zao Feng dan keahliannya dalam Rimdao tidak akan berdaya Setelah semua, kultifasi Zao Feng dan jiwa niat sama-sama kurang dibandingkan dengan Nightmare Beast King Cepat dan kuatkan dia God King Radiant Peak dipesan Zao Feng melihat bahwa sembilan bola kabut terbang ke arahnya Wajahnya menjadi sangat serius Dia tidak tahu apakah intrusif dreamnya dapat memblokir serangan ini Jika dia gagal memblokirnya Dia akan jatuh ke dalam seribu iblis mimpi Di mana dia pada dasarnya akan menjadi domba yang menunggu untuk disembeli Dengan demikian, Zao Feng tidak mengambil judi intrusif dream Mimpi Mata kiri Zao Feng melintas dengan cahaya menerawang ketika mulai berputar Memuntahkan kabut melamun Dalam sekejap, dunia selama lebih dari seratus ribu li di sekitar Zao Feng dicat dengan warna-warna indah Dia memusatkan kekuatan pikirannya di depannya Sembilan bola kabut langsung melambat di bawah pengaruh energi aneh ini Kekuatan mereka jelas melemah Memadamkan Zao Feng mengedarkan kekuatan pikirannya Suara mendesing Bola kabut di bagian paling depan mulai pecah dari depan ke belakang Setelah itu, energi yang tak bisa dijelaskan dan tak tertahankan menelan seribu mimpi buruk iblis kedua Suara mendesing Ses Bola kedua kabut gelap muncul keluar seperti gelembung Sembilan kepala netmare biskin semua tertegun oleh pemandangan ini Tidak akan pernah membayangkan bahwa manusia dari kultivasi yang lebih rendah akan dapat menghancurkan seribu iblis mimpi buruk Energi macam apa ini? Secara bertahap, mimpi buruk iblis seribu ketiga dan keempat juga dilenyapkan oleh Zao Feng Tetapi pada saat itu, lima sisanya mencapai dia Setelah semua, saat Zao Feng menggunakan dreamification, serangan ini masih semakin dekat Sekarang, tidak ada lagi waktu untuk menghindar Ekspansi dimensi mimpi Mata kiri Zao Feng mulai berputar Pada saat ini, dia tiba-tiba teringat bagaimana netmare biskin telah merilis dimensi mimpi dan menyatu dengan dunia Sehingga memperkuat dirinya sendiri sehingga bisa menghancurkan primal chaos tribulation lightning sword Jika netmare biskin bisa melakukannya, dia juga bisa Bas, sebuah lingkaran cahaya menerawang dari tubuh Zao Feng Pemandangan aneh mulai melekat pada ruang di sekitarnya Pada saat ini, dimensi mimpi Zao Feng menutupi puluhan ribu kaki di sekitarnya Pemandangan di wilayah ini adalah gedung-gedung ras spiritual Ini pemandangan yang agak aneh Wilayah ras spiritual tiba-tiba muncul di pusat medan perang tanah suci Keberhasilan Zao Feng sangat gembira Sebelumnya, dimensi mimpinya hanya ada dalam benaknya Dan setiap kali ia mengirim pikirannya ke dimensi mimpi Tubuh sebenarnya menjadi tidak mampu menggunakan banyak kekuatan Menyebabkannya jatuh ke keadaan lemah Tapi segalanya berbeda sekarang karena Zao Feng telah merilis dimensi mimpinya ke dunia sekitarnya Bas, lima bola ungu gelap kabut memasuki dimensi mimpi Zao Feng Memadamkan, Zao Feng meraung, mengirim inten jiwanya melonjak ke depan Niat jiwa Zao Feng awalnya di puncak surga kedua Tetapi dalam dimensi mimpi, itu di surga ketiga Ledakan, bang, buong Selain itu, niat jiwa Zao Feng memiliki energi kesengsaraan tribulasi Jadi saat itu melonjak ke depan, ia mampu menghancurkan salah satu bola kabut Pedang petir primal chaos Sebuah petir gelap melesat keluar dari mata kirinya Baut kilat menembus dua bola kabut, melenyapkan mereka Tapi begitu primal chaos lightning sword meninggalkan kisaran dimensi mimpi Kekuatannya kembali normal Swoosh Swoosh Dua sosok tiba-tiba muncul di dekat Zao Feng Ini adalah dua dewa-dewa langit ketiga dari tanah suci yang sebelumnya telah bertarung dengan utusan Suci Wu Mereka awalnya bersiap untuk membantu Zao Feng keluar Begitu Zao Feng menyerah pada tausan Devil Nightmare, mereka berencana untuk setidaknya memindahkannya keluar dari medan perang Tetapi pada saat mereka tiba, Zao Feng pada dasarnya telah menyelesaikan krisis Apa, manusia ini, sembilan kepala Nightmare Bisking mengertakkan gigi dengan sangat enggan Dua lagi, Zao Feng tersenyum, tidak terburu-buru untuk menghancurkan dua ribuan iblis mimpi buruk terakhir Sebenarnya, dia benar-benar ingin bola kabut ungu gelap ini menabraknya Zao Feng yakin dia pada dasarnya tidak akan terluka dalam kondisi saat ini Dia ingin mengalami energi Dream Dao Bisking Dream King dan menggunakan dua ribu iblis mimpi buruk ini untuk mengasah jiwanya Bocah ini benar-benar tidak takut pada apapun Kedua tetua surga ketiga merasa gugup di tempat Zao Feng Tetapi mereka juga percaya bahwa Zao Feng akan baik-baik saja The Nightmare Bisking menatap Zao Feng dan dua tetua surga ketiga di sisinya menahan untuk saat ini Itu menemukan bahwa itu tidak bisa berbuat banyak untuk pemuda ini Apalagi sekarang dia memiliki dua penjaga surga ketiga Bagus, raja binatang mimpi buruk sedang ditahan God King Radiant Pig bertepuk tangan The Nightmare Bisking adalah hal yang merepotkan Hanya seorang ahli yang terampil dalam Soul Dao dan Dream Dao yang dapat dengan mudah mengatasinya Di ujung lain, ya dewa, biarkan aku bertarung Pelindung kiri yang diminta Dewa surga mengangguk setuju Kuis, pelindung kiri langsung terbang ke depan Pada saat yang sama, di sisi tanah suci Dewa Raja Radiant Pig dan Life-Life berubah suram Intuisi mereka memberitahu mereka bahwa lelaki tua dari fraksi penentang surga ini adalah individu yang sangat berbahaya Tubuh pelindung kiri tiba-tiba meletus dengan energi yang gelap, kuat, dan abadi Aku akan membiarkan kamu mengalami seni saman orang tua ini Pelindung kiri mengulurkan tangannya Sinar gelap yang tak terhitung jumlahnya cahaya keluar dari mereka Semuanya memancarkan energi yang menyeramkan dan menakutkan Pada saat ini, Zhao Feng, dalam dimensi mimpi yang diperluas, disambar oleh dua bola kabut ungu gelap Energi mimpi dao yang kuat meresap ke dalam jiwa Zhao Feng, melepaskan rentetan emosi negatif Tetapi dalam dimensi mimpi, semua aspek kekuatan Zhao Feng meningkat dan ia mampu menahan gangguan dari kekuatan ini Lambat laun, Zhao Feng mampu menstabilkan situasi dan mulai memahami kekuatan seribu mimpi buruk mimpi Pada saat ini, Zhao Feng menjadi khawatir oleh energi kuno dan menyeramkan Pelindung, apakah dia akan bertindak? Zhao Feng melihat kekejauhan Ini bukan kali pertamanya berinteraksi dengan pelindung kiri Namun, terakhir kali Pelindung hanya mengeluarkan artefak leluhur sudo dan menggunakannya untuk menyerang dengan santai Tidak mungkin untuk menilai apapun tentang kekuatannya dari pemandangan itu Tapi sekarang, Zhao Feng benar-benar bisa merasakan betapa jahat, menakutkan, dan kuatnya pelindung itu Sensasi ini mengingatkannya pada kata-kata kematian terkutuklah Aku akan membiarkan kamu mengalami seni saman orang tua ini Pelindung kiri mengulurkan tangannya Sinar gelap yang tak terhitung jumlahnya cahaya keluar dari mereka Semuanya memancarkan energi yang menyeramkan dan menakutkan Seni dukun Sedikit kejutan muncul di mata dewa Kim Redient Peak dan Lifeguard Ketika berbicara tentang seni saman Seseorang harus memunculkan ras dukun kuno peringkat kedua Yang tertua dan paling misterius dari sepuluh ribu ras kuno Itu hampir punah saat ini Berbagai kutukan dan seni dukun mereka adalah sesuatu yang bahkan ditakuti oleh ras kuno nomor satu Darah dukun Guark Pelindung kiri melambaikan tangannya Sepuluh jarinya menyapu di udara Menggambar berbagai karakter dan diagram misterius Kiss Sinar energi hitam pekat muncul di belakang pelindung kiri Dan orang bisa samar-samar melihat sosok mengenakan jubah hitam pekat dalam sinar energi ini Sosok ini memiliki wajah kehampaan hitam Dan mendorong ke depan dua cakar yang keriput dan mengering Tiba-tiba, cahaya merah gelap muncul dalam masa energi hitam itu Itu tumpah dan perlahan menghilang ke ruang sekitarnya Meskipun banyak anggota di medan perang merasa bahwa ada sesuatu yang salah Mereka tidak tahu apa yang harus mereka waspadai Lenyap, Zhao Feng mendorong mata kirinya ke batasnya Secara bertahap, sinar merah gelap yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam penglihatannya Jika dia melihat dengan hati-hati Garis-garis merah gelap ini muncul seperti serangga yang berlumuran darah Dalam dimensi mimpinya, Zhao Feng tidak terlalu khawatir Tetapi orang-orang lain di medan perang yang tidak bisa melihat hal-hal ini Mungkin memiliki sedikit peluang untuk bertahan hidup Huo, garis merah gelap ini mulai mencari musuh di bawah kendali pelindung Mem, dewa-dewa tiba-tiba merasakan energi perak yang dingin menembus ke dalam dagingnya Sesaat kemudian, dia merasakan vitalitasnya jatuh, darahnya mengering Setelah dengan hati-hati merasakan, ia menemukan bahwa tubuhnya telah diserang oleh garis merah gelap Apa yang sedang terjadi? Ah, banyak teriakan ketakutan bergema di medan perang Seni saman yang sangat kuat God King Radiant Peak memiliki divine sense yang kuat dan sangat sensitif ketika datang ke daging dan vitalitas Dia secara alami bisa tahu apa yang sedang terjadi Pada titik ini, ia terpaksa mengambil tindakan Hati-hati, lifeguard memperingatkan Sudah jelas bahwa pelindung fraksi menentang surga telah menggali jauh ke dalam seni saman dan kutukan dari ras dukun kuno Poin paling mendasar ketika berkelahi dengannya adalah dia tidak bisa dibunuh dengan sembarangan Jika dia membuat kutukan kata-kata kematian yang terkutuk, persembahan yang sangat kuat seperti itu akan menciptakan kutukan yang bahkan sangat sulit dihancurkan oleh dewa kehidupan Tapi itu tidak seperti tidak ada yang bisa dilakukan tentang kata-kata kematian terkutuklah Misalnya, ia bisa ditangkap hidup-hidup atau dibunuh menggunakan hewan peliharaan atau kultifator tingkat rendah Banyak anggota Life Secret Land tiba-tiba mendeteksi kelainan di tubuh mereka Namun, tidak ada dari mereka yang memiliki pengalaman dalam menekan saman Gu Art darah pelindung kiri Siapapun yang terserang seni ini pada awalnya akan mulai mengalami penurunan kondisi Musuh bahwa mereka pernah bisa bertarung sama akan mulai mendapatkan keuntungan Di dalam dimensi mimpinya, Zhao Feng sedang memeriksa anggota-anggota yang tersambar seni dukun Gu Roh Darah Setiap kali salah satu string merah gelap itu melayang ke dimensi mimpinya Ia akan menggunakan dimensi mimpi dan kekuatan realisasi untuk menghancurkan mereka Bas, Zhao Feng sedang mengamati seseorang di dekatnya dengan mata kirinya Ini adalah dewa kuno peringkat 9 yang telah terinfeksi oleh saman Gu Art Darah Roh Zhao Feng menemukan bahwa garis-garis merah gelap di tubuh orang ini menyerap darah dan energi garis keturunannya Kapanpun dewa kuno ini menggunakan kekuatan garis keturunan mereka, garis merah gelap akan melahap lebih cepat Saat ini, ah, peringkat 8 dewa kuno yang sangat jauh tiba-tiba menjerit Dewa kuno ini telah menjadi kulit layu dan darah mengalir keluar dari setiap lubang Dia telah kehilangan semua rasionalitas dan secara acak menyerang teman dan musuh Saman Gu Art Darah semangat menyerang Yuan Qi seseorang Setelah seseorang benar-benar dilahap, mereka akan melahirkan guruh darah Pelindung kiri berbicara dengan suara dingin Pada saat ini, dewa 8 pangkat 8 kejang dan serangga panjang menjijikan setebal lengan meletus dari kepalanya Serangga merah besar ini berlumuran darah Dan saat itu muncul, ia melesat ke arah seorang wanita berjubah hijau di dekatnya dengan cahaya berdarah Serangga merah gelap bergerak dengan sangat cepat sehingga dewa kuno biasa tidak mampu menghindar Wanita berjubah hijau itu gemetar ketakutan, wajahnya berubah pucat Tetapi pada saat ini, wis, sinar cahaya hijau gelap menembus serangga Vitalitas serangga dengan cepat habis dan kulitnya yang kering jatuh ke tanah Hef! Betapa tidak berperi kemanusiaan Untuk menggunakan seni dukun jahat seperti itu God King Radiant Pig mendengus Dia menyatukan tangannya, melepaskan lingkaran hijau tua Asal-usul kehidupan Saat hijau tua King Radiant Pig menyebar keluar Titik-titik cahaya hijau kristal mulai menyatu di dalamnya Titik-titik hijau ini mulai menaburkan lebih banyak titik hijau di seluruh dunia Pelindung kiri berubah suram Dia sangat penasaran untuk melihat bagaimana God King Radiant Pig akan menangani karya seninya Suara mendesing Suara mendesing Ses! Di bawah kendali God King Radiant Pig Titik-titik hijau ini terbang ke tubuh orang-orang yang terinfeksi oleh dukun gu seni darah roh Jadi, itulah yang terjadi Zhao Feng terkejut Garis merah gelap itu menikmati vitalitas dan darah yang melahap Cahaya hijau ini dipenuhi dengan vitalitas Saat mereka memasuki tubuh yang terinfeksi Garis merah gelap itu akan segera memakannya Tetapi terlalu banyak mengambil sekaligus menjadi hal yang buruk Bang! Buom! Setiap garis merah gelap yang mengkonsumsi titik cahaya hijau meledak Sementara itu Energi garis keturunan dan energi kehidupan tertinggal di dalam tubuh yang terinfeksi Agar mereka perlahan-lahan menyerap Memungkinkan mereka untuk pulih dan pulih Tentu saja, sehubungan dengan guruh darah yang sangat kuat itu God King Radiant Peak secara pribadi akan mengirim titik-titik cahaya hijau Untuk merebut hidup mereka dan melenyapkan mereka Mereka yang unggul dalam hukum kehidupan tidak hanya bisa menyelamatkan nyawa tetapi juga merebutnya Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi mengangguk Pemahaman Dewa Raja Radiant Peak tentang hukum kehidupan dan kendali kecilnya atas mereka benar-benar layak dikagumi Biarkan aku mengirimimu hadiah terima kasih Wajah God King Radiant Peak dingin Berdengung Bas Matanya berkilau dengan cahaya hijau kristal dan mulai melonjak dengan energi life yang tak terbatas Sirkulasi hukum kehidupannya, God King Radiant Peak membentuk benih hijau gelap seukuran telapak tangan manusia di antara kedua matanya Benih hijau tua ini memancarkan energi life yang kuat, tetapi karena suatu alasan melihatnya menanamkan rasa takut Kuis Benih hijau gelap dilemparkan ke garis belakang fraksi menentang surga Kemana pun benih itu pergi, ia melucuti kehidupan Bahkan sebelum menyentuh tanah, ia sudah mulai tumbuh dan tumbuh Pada saat mendarat, itu telah tumbuh menjadi pohon anggur hijau gelap tebal lebih dari seribu kaki Huo, ledakan, ledakan, buom, bom Anggur hijau gelap menggeliat dan mencambuk dengan cepat merebut beberapa lusin anggota fraksi menentang surga Orang-orang ini dengan cepat berubah menjadi tulang putih Sementara itu, anggur hijau gelap terus memanjang dan menebal Beberapa detik kemudian, beberapa ratus tanaman merambat muncul, menggapai-gapai dan memusnahkan kehidupan apapun yang mereka sentuh Sial! Tanaman merambat iblis ini terus tumbuh dengan hiruk pikuk Dan beberapa saat kemudian, mereka telah menelan lebih dari setengah medan perang Monster anggur membantai apapun yang mereka sentuh Tanaman merambat iblis ini memiliki vitalitas ulet yang abnormal dan sangat haus darah dan keras Lingkungan mereka, di sisi lain, dipenuhi dengan tulang putih dan bau kematian Seperti yang diduga, faksi yang bisa disebut sebagai tanah suci tidak mungkin sederhana Zhao Feng terkejut Di langit, huff, pelindung kiri dengan dingin mendengus Di telapak tangannya, sinar gelap energi dan karakter kuno mulai bergeser Kutukan kerusakan, pelindung kiri memanggil dengan suara seraknya Sebuah kabut abu-abu gelap keluar dari tangannya, muncul seperti makhluk yang jelek dan menjijikan Kakrek, kabut abu-abu gelap mendarat di salah satu tanaman merambat iblis Pohon anggur hijau gelap langsung mulai menggeliat dan mengerang seolah-olah kesakitan Permukaan pohon anggur mulai berubah menjadi kucing yang mengalir ke tanah Kabum, efek pembusukan ini segera menyebar ke seluruh pokok anggur setan Mengubah semua cabang yang banyak itu menjadi nanah kotor Pemandangan ini membuat semua orang di medan perang bergetar ketakutan Pertempuran dua raja dewa benar-benar terlalu menakutkan Bahkan Zhao Feng agak heran, bahkan sedikit terpesona oleh pemandangan ini Tentu saja, dia tidak lupa bahwa dia masih memiliki hal-hal lain untuk dilakukan Pada saat ini, dia memahami energi mimpi dao raja mimpi buruk bisking yang terkandung dalam seribu iblis mimpi buruk Pada saat yang sama, Zhao Feng juga secara bertahap menarik dimensi mimpinya Memungkinkan kekuatan seribu Nightmare Devil meningkat sehingga bisa lebih jauh melemahkan jiwa Zhao Feng Niat jiwanya baru saja mencapai puncak surga kedua Melalui temper ini, menjadi sangat stabil Akhirnya, Zhao Feng sepenuhnya menghilangkan dimensi mimpi Mempertahankan mimpi dimensi menghonsumsi banyak energi asal mimpi dan kekuatan pemikiran Selain itu, Zhao Feng sudah menggunakan banyak teknik garis keturunan mata mimpi Yang terbaik adalah jika dia lebih konservatif dengan cadangannya Sementara itu, pertempuran antara dua raja dewa kelas atas berlanjut Kutukan kematian Gus Fien Wajah pelindung kiri berubah biadab ketika dia menyulap kabut hitam pekat dan hantu di depannya yang meratap dan menjerit Hantu gelisah yang tak terhitung jumlahnya tampaknya terperangkap dalam kabut ini Menjangkau dengan cakar putih dan tajam untuk merobek dan merobek Atau menjulurkan lidah yang meneteskan darah ketika mereka menjerit Ledakan Bang Buong Tiba-tiba, kabut hitam pekat meledak Melepaskan hantu yang tak terhitung jumlahnya ke medan perang yang dibebankan ke pasukan Tanah Suci Lima atau enam dari roh-roh jahat ini memperpanjang cakar mereka dan membuka mulut mereka yang berdarah ke arah Zhao Feng Zhao Feng segera menggunakan mata kirinya untuk melepaskan primal chaos tribulation lightning flame Kiss Para hantu meratap ketika mereka secara bertahap runtuh Kekuatan mimpi dapat menargetkan semua hal sementara energi kesengsaraan tribane adalah kutukan dari roh jahat seperti itu Namun, beberapa yang lain memiliki kemampuan Zhao Feng Hantu-hantu yang luar biasa kuat ini menyapu pasukan Life Secret Land menyerang jiwa mereka Sungguh kutukan yang kuat, roh-roh jahat ini dapat membangkitkan pikiran jahat dalam pikiran orang-orang Dan terus mengganggu pikiran mereka sampai mereka membuat orang-orang ini bersumpah untuk mengikuti mereka dalam kematian Saat Zhao Feng menggunakan mata kirinya untuk mengamati medan perang besar-besaran, dia terpana Sudah waktunya, untuk pertempuran ini berakhir Di dalam tanah suci, dewa kehidupan yang tua diam dengan sedih menghela nafas ketika sosok agungnya dan anggun perlahan melangkah maju Saat dewa kehidupan memasuki perang, medan perang yang suram, kejam, dan berlumuran darah langsung tenang Energi tak terlihat yang mendominasi dunia mulai memancar melintasi medan perang Pada saat ini, dewa kehidupan adalah pusat dunia, memancarkan kabut yang menyilaukan Roh dan hantu gelisah yang tak terhitung jumlahnya yang menyerang pasukan Life Secret Lane gemetar ketakutan Dan efektivitas kutukan itu berkurang setengahnya Ia dewa, God King Radiant Peak menunduk untuk menghormati Karena ia tidak dapat membatalkan kutukan deatvian pelindung kiri, Life God harus campur tangan Dewa kehidupan, hem, tubuh Life Protector merosot ketika perasaan menindas muncul di hatinya Seperti yang diharapkan dari dewa Zhao Feng juga melihat dewa kehidupan Arusnya menyatukan kemuliaan, keindahan, keanggunan, dan kebanggaan dalam satu tubuh Dia memiliki banyak keunggulan seorang wanita, tetapi juga tekat seorang pria Dalam keagungannya yang memesona, dia menarik perhatian semua orang di medan perang Bahkan Nightmare Biskim terdiam, tidak berani membuat keributan Dunia seakan merendahkan diri di hadapan dewa kehidupan dan berputar di sekelilingnya Bas, kehidupan mata dewa mulai berputar, energi kehidupan yang tak terbatas beriak keluar Seluruh dunia dibanjiri vitalitas, suasana muram menyapu dan berubah menjadi hutan yang luas Di bawah energi kehidupan yang kuat ini, semua hantu dan roh jahat didorong keluar dan ditekan Kiss, hantu-hantu ini meratap dan menjerit ketika tubuh mereka memudar dan menghilang Langsung dilenyapkan melalui kekuatan kehendak God King Radiant Pig menghela nafas dalam pujian Kehendak dewa hanya sekuat ini Jika mereka ingin seseorang mati, mereka akan mati Sang dewa kehidupan bukanlah ahli dalam jiwa Tetapi dia masih bisa dengan mudah menghilangkan kutukan kematian Gosvian Aku akan merebut hidupmu Dewa kehidupan tiba-tiba menatap pelindung kiri Bas, mata hijau kristalnya penuh dengan vitalitas yang tak ada habisnya Tetapi pelindung kiri hanya merasakan bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya jika dilihat oleh mata ini Sepertinya dia akan mati sesaat kemudian Bagi dewa kehidupan untuk merebut kehidupan adalah masalah yang sangat sederhana Kis, energi tak terlihat dewa turun Tetapi pada saat ini, seorang penatua berjubah putih yang mengesankan muncul di depan pelindung kiri Dewa langit Energi ini yang akan merenggut nyawa dihentikan oleh dewa surga Kaboom, dewa ilahi yang dominan mungkin meletus dari tubuh dewa surgawi Melepaskan cahaya kemasan dan perak yang berselisih dengan energi lifeguard Bentrokan kekuasaan tak berbentuk ini menyebabkan ruang di sekitarnya memelintir dan hancur Ledakan, ledakan, ledakan Buom, bom Ketika dua energi ini sangat berbenturan, menimbulkan badai yang dahsyat dan merusak, mereka akhirnya lenyap Sepertinya kamu menyatu dengan garis keturunan ras kuno Wajah cantik sang dewa kehidupan acuh tak acuh Dia tidak terkejut dengan ini Bagaimanapun, dia sudah melihat banyak garis keturunan kuat lainnya dari sepuluh ribu ras kuno Jika dewa langit berani menyerang life secret lane, dia secara alami harus memiliki semacam kartu truf yang luar biasa Ya dewa, karena kamu tidak lagi menunggu, mari bertarung dengan semua kekuatan kita Dewa surga tersenyum, bom, bas Ruang di belakangnya berputar ketika beberapa siluet besar muncul Siluet-siluet ini secara bertahap tumbuh lebih berbeda Mengungkapkan diri mereka sebagai kapal perang yang dipersenjatai sampai ke gigi Di haluan masing-masing kapal ini adalah platform penembakan besar-besaran emas hitam Dua anggota Heaven's Legacy Rache duduk di sebelah setiap platform penembakan yang bertanggung jawab untuk mengendalikan platform Senjata penghancur God King Radiant Pig memfokuskan matanya Senjata destruction dari Heaven's Legacy Rache sangat kuat dan memiliki efek-efek yang besar The Heaven's Legacy Rache pernah menggunakan senjata semacam ini untuk menghancurkan vaksi utama dari zona lain dari jauh Selain itu, ketiga kapal perang ini memiliki instalasi lain yang tidak diketahui yang memancarkan aura yang mengintimidasi Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing Ses, satu demi satu sosok terbang keluar dari kapal perang Semuanya otomat dengan banyak pengawal dewa kematian kelas tinggi di antara mereka Faksi yang sangat menakutkan Zhao Feng menghela nafas heran Faksi penentang surga telah menunjukkan kekuatan yang jauh lebih dari yang pernah dibayangkan Zhao Feng Tidak heran ilusion God Secret Land telah ditaklukkan setelah melakukan perlawanan sangat sedikit Dengan banyak anggota Eselon atasnya bahkan diperbudak Tentu saja, tanah suci yang dikepalai oleh dewa adalah faksi terkuat dari alam kuno desolate dewa Meskipun dewa kehidupan bukan pejuang yang kuat, dia memiliki banyak koneksi Semakin banyak ahli yang datang untuk memperkuat Life Secret Land Dan kekuatan bertarungnya secara keseluruhan telah mencapai tingkat yang menakjubkan Ledakan Bang Buong Zhao Feng menghancurkan tausan Devil Nightmare dan meninggalkan dimensi mimpinya Perang telah memasuki tahap akhir, tetapi tidak ada yang tahu siapa pemenang akhirnya Dengan demikian, Zhao Feng perlu melakukan semua yang dia bisa untuk melukai musuh Dan mendapatkan kemenangan untuk Life Secret Land Pada saat ini, energi Tiada Taraf meledak di langit Merobeknya berkeping-keping dan melemparkan semua ke dalam kekacauan Seorang wanita bangga dengan kecantikan Tiada Taraf berdiri di langit yang kacau itu Tubuhnya dikelilingi oleh lampu hijau ilahi Di belakang dewa kehidupan, hantu besar dewa mata telah muncul Tertanam di langit, ia takut dan mengagumi semua hal di dunia Di sisi lain, dewa langit sudah berubah menjadi dewa iblis kuno Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh sinar cahaya perak dan emas Dan memancarkan energi yang memandang seluruh dunia dengan jijik Semua makhluk hidup di bawah merasa sulit bernapas di bawah tekanan garis keturunan ras kuno Ledakan, bang, buom, dalam sekejap, keduanya bertukar beberapa lusin gerakan Bola cahaya hijau yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan dengan sinar kemasan dan perak Saling memadamkan satu sama lain Ini adalah kekuatan dewa langit Zao Feng kaget, dewa surga bisa bertarung langsung melawan dewa kehidupan Ini berarti kekuatan ini sangat dekat dengan kekuatan dewa Atau mungkin sudah pada tingkat dewa Tentu saja, dewa surga terutama mengandalkan garis keturunan ras kunonya Tingkat fusi Yu Hang dengan garis keturunan ras kuno hanya mencapai 20 hingga 30 persen Tetapi Zao Feng memperkirakan bahwa tingkat fusi dewa langit dengan garis keturunan ras kuno setidaknya 90 persen Bahkan mungkin lebih tinggi Saat dewa kehidupan dan dewa langit bertarung Kedua faksi juga mulai bertarung dengan semua kekuatan mereka Tiga platform penembakan emas hitam di tiga kapal perang mulai menembak Ledakan, buom, bom, sinar emas besar menyapu Kekuatannya sesuatu yang bahkan dewa langit ketiga tidak berani ambil dengan sembarangan Tapi tanah suci sudah disiapkan Tiga perisai kristal hijau tiba-tiba terbentuk di arai tanah suci dan terbang ke depan Ledakan, bang, buom, sinar kemasan menabrak perisai energi hijau mengirim energi destruktif menyapu keluar dari zona dampak Dalam kekacauan, energi yang kuat mulai mendekati Zhao Feng Utusan ilahi Wu Zhao Feng melihat kekejauhan Setelah dikalahkan, utusan ilahi Wu telah kembali ke surga menentang fraksi kerajaan ilahi untuk perawatan Dia telah memulihkan sebagian besar kekuatannya sekarang dan tidak bisa dianggap enteng Ledakan, buom, utusan ilahi Wu segera mengaktifkan garis keturunan ras dewa iblisnya Berubah menjadi dewa iblis hitam ungu yang memancarkan energi iblis yang mengintimidasi Demon Heaven Palem Utusan ilahi Wu mengumpulkan energi Dark Viennya dan menembakkan telapak tangan hitam ungu besar Kecerobohannya dari sebelumnya telah memungkinkan Zhao Feng mengubah gelombang pertempuran dan menang Kali ini, dia harus menebus dirinya sendiri Domain Primal Chaos Zhao Feng segera melepaskan sejumlah besar energi Primal Chaos ke sekelilingnya Mengubahnya menjadi Domain Primal Chaos Di Primal Chaos Domain, kekuatan Zhao Feng ditingkatkan Sas, mencengkeram fragment artefak leluhur Primal Chaos Zhao Feng menciptakan Primal Chaos Tribulation Lightning Sword dan berulang kali mengayunkannya Pedang petir Primal Chaos Zhao Feng juga mengaktifkan mata kirinya dan menembakkan Primal Chaos Lightning Sword Ledakan, buom Gelombang Primal Chaos Tribulation Lightning Energy bersama dengan Primal Chaos Lightning Sword melenyapkan telapak tangan hitam Valet Primal Chaos Lightning Sword kemudian terus menembak ke arah utusan Suci Wu Pada saat ini, sebuah fragment cermin putih muncul di tangan utusan Suci Wu, memancarkan energi waktu yang kuat Setelah kekalahannya sebelumnya, utusan Suci Wu meminjam sebuah fragment artefak leluhur dari fraksi penentang surga Dalam sekejap, kekuatan hukum waktu terpancar keluar, memungkinkan utusan Suci Wu dengan cepat menghindari pedang petir Primal Chaos milik Zhao Feng Bajingan tua ini, seperti yang diduga, dia siap Mata Zhao Feng redup, teknik garis keturunan mata Zhao Feng sangat efektif melawan Demon God Rache Dari banyak teknik garis keturunannya, yang terkuat adalah Primal Chaos Lightning Sword Namun, Primal Chaos Lightning Swordnya tidak bisa dipecat secara instan, dan ada kemungkinan itu bisa dihindari Utusan ilahi Wu secara alami memperhatikan ini, jadi dia meminjam fragment artefak waktu leluhur ini sehingga dia bisa membeli waktu untuk menghindari pedang petir Primal Chaos Tujuan Zhao Feng adalah selalu menyatukan Tribulation Lightning Eye Flame-nya dengan Primal Chaos Sword-nya Meningkatkan kekuatannya dan memungkinkannya untuk langsung menembakkannya, tetapi dia tidak pernah berhasil Alasannya adalah bahwa begitu banyak kekuatan yang terkandung dalam teknik garis keturunan ini sehingga menjadi agak sulit untuk dikendalikan Namun, jika aku dalam dimensi mimpiku, di mana aku didorong dalam semua aspek, aku mungkin bisa berhasil Zhao Feng berspekulasi Haha, Zhao Feng, kali ini, aku akan merobek mayatmu berkeping-keping Utusan ilahi Wu dengan keras tertawa ketika dia terbang menuju Zhao Feng, tinju dan telapak tangannya melepaskan energi darkvian tertinggi Ekspansi dimensi mimpi Zhao Feng mengedarkan mimpi asal dan kekuatan pemikirannya untuk menciptakan dimensi mimpi dan menyebarkannya ke sekelilingnya Secara bertahap, area untuk puluhan ribu kaki di sekitar Zhao Feng diubah menjadi surga yang indah Dalam dimensi mimpi, semua sifat Zhao Feng ditingkatkan dan hal yang mustahil dapat dimungkinkan Ledakan, bang, buom Saat primal chaos domain menyatu dengan dimensi mimpi, kekuatannya sangat meningkat Energi primal chaos yang diwarnai dengan warna-warna mimpi melonjak ke depan menghalangi serangan utusan-utusan Wu Di tengah primal chaos domain, Zhao Feng mulai memalingkan mata kirinya Energi primal chaos, energi tribulation lightning, dan energi dream origin bercampur menjadi pedang petir gelap yang memancarkan pelangi warna Pergilah Zhao Feng memanggil Segera setelah dia menembakkan pedang petir ini, dia tahu bahwa dia telah berhasil Utusan ilahi Wu, yang baru saja akan menerobos pertahanan Zhao Feng, tiba-tiba merasakan bahaya Kakrek, pedang petir gelap menghantam tubuh dewa iblisnya, melepaskan semua kekuatannya Sebuah tanda berbentuk pedang ditinggalkan di dada utusan ilahi Wu, daerah di sekitarnya hangus hitam Bagian dalam utusan ilahi Wu berada dalam kondisi yang lebih buruk lagi, tribulation lightning dan primal chaos mengamuk di dalamnya Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah utusan ilahi Wu berkedut tak percaya Kali ini, teknik garis keturunan mata Zhao Feng jauh lebih kuat daripada primal chaos lightning sword Dan itu langsung ditembakkan tanpa kemungkinan menghindar Persiapan sebelumnya telah langsung kehilangan tujuan mereka Keberhasilan, Zhao Feng tersenyum Teknik iblislin yang dia gunakan sekarang jauh lebih kuat daripada primal chaos lightning sword Itu menyatu bersama primal chaos sword, tribulation lightning eye flame, dan pemahaman mendalam Zhao Feng tentang teknik garis keturunan mata Merek pedang yang telah tercetak pada tubuh utusan Su Chi Wu itu tidak mungkin untuk dihindari dan sangat kuat Primal chaos lightning eye Mata kiri Zhao Feng berputar sekali lagi Energi kacau langsung menyatu menjadi miniatur primal chaos lightning sword yang dilingkari oleh eye flame Utusan ilahi Wu langsung memucat saat melihat ini Kis, dia mengaktifkan fragment artefak sisa lamanya dan mulai bergerak cepat Seseorang hanya bisa melawan teknik garis keturunan mata dengan tembakan cepat dengan bergerak dengan cepat sehingga musuh tidak bisa mengunci Utusan ilahi Wu dengan cepat mendekati Zhao Feng Jika dia menyerang Zhao Feng, dia akan dikejutkan oleh teknik garis keturunan Zhao Feng Karena itu, ia memutuskan untuk menukar luka dengan luka dan menyerang dengan seluruh kekuatannya Jadi, bahkan jika dia dikejutkan oleh teknik garis keturunan Zhao Feng, dia tidak akan menderita kerugian yang terlalu besar Swiswiswis, Zhao Feng melambaikan tangan, menciptakan beberapa lusin primal chaos tribulation lightning swords Dan dia menembak semuanya dengan gelombang tangannya yang lain Utusan ilahi Wu mengaktifkan tubuh dewa iblisnya Dan sinar cahaya ungu mulai mengalir melintasinya ketika lingkaran hitam falet muncul di sekitar tubuhnya Ledakan, bang, buom Utusan ilahi Wu menerobos serangan ini dan terbang lebih dekat ke Zhao Feng Dewa setan mengaung Mata utusan ilahi Wu meledak dengan cahaya iblis Dan dia mengumpulkan energi darkvian dalam jumlah sangat besar di tubuhnya dan memuntahkannya dari mulutnya Kabom Gelombang kejut berbentuk cincin besar energi ungu hitam melolong ke arah Zhao Feng Pada saat yang sama, Zhao Feng melepaskan primal chaos lightning eye-nya Kakrek, primal chaos lightning eye langsung menghantam dewa iblis utusan dewa Wu Merek berbentuk pedang lain tersisa di tubuhnya Energi mendidih darinya dan memasuki bagian dalam tubuhnya Tentu saja, utusan suci Wu telah mengharapkan ini dan melakukan yang terbaik untuk melawan kekuatan ini Setelah menembakkan primal chaos lightning eye, ekspresi Zhao Feng menjadi gelap Tiba-tiba, gelombang kejut hitam valet bergegas ke arahnya Energi darkvian di dalamnya melenyapkan segala yang ada di jalurnya Mengambil gelombang kejut ini secara langsung akan mengakibatkan kematian atau rasa sakit yang luar biasa Namun, Zhao Feng berada dalam dimensi mimpi sekarang Kekuatan keseluruhannya telah meningkat dan dia bisa membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin Vortex petir kekacauan primal Zhao Feng merilis sejumlah besar energi primal chaos dan energi tribulation lightning untuk menciptakan primal chaos lightning vortex yang pekat Kabum, gelombang kejut hitam valet terus meluncur maju Dimensi mimpi di sekitar Zhao Feng gemetar menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan Sepertinya aku meremehkan serangan ini Wajah Zhao Feng berubah batang Bahkan dimensi mimpinya sendiri sedang terpengaruh Tapi ini adalah ras dewa setan Bas Zhao Feng segera memampatkan dimensi mimpinya sehingga ukurannya hampir sama dengan primal chaos lightning vortexnya Keduanya bertumpang tindih Pada saat yang sama, Zhao Feng mengedarkan energi dream daunya untuk memperkuat pertahanan primal chaos lightning vortexnya Blurum Gelombang kejut berbentuk cincin menelan Zhao Feng Energi darkvian yang hebat terus menyerang primal chaos lightning vortex Kekuatan primal chaos lightning vortex dicukur abis, sedikit demi sedikit Zhao Feng mengedarkan mata kirinya, melepaskan sejumlah besar energi asal mimpi dan kekuatan pikiran Perlahan-lahan, pertahanan vortex petir chaos primal menguat sementara serangan yang dihadapi Zhao Feng melemah Pada akhirnya, gelombang kejut hitam valet melolong, tapi primal chaos lightning vortex milik Zhao Feng masih tetap ada Itu agak rusak, tetapi di dalam, Zhao Feng benar-benar tanpa cedera Mewah Di kejauhan, putusan Su Chi Wu melihat pemandangan ini dan memuntahkan darah Serangan itu didukung oleh kekuatan penuhnya, tetapi gagal bahkan melukai Zhao Feng, apalagi membunuhnya Pada saat ini, Zhao Feng menghela nafas dengan heran pada kekuatan mimpi dewa mata Dia merasa seperti dia dapat menggunakan lebih banyak dan lebih banyak kekuatan ai dewa mimpi, dan itu bahkan lebih kuat dari sebelumnya Meskipun ini tidak mengilhami Zhao Feng dengan kekuatan ofensif yang hebat, itu bisa mengubah sifat banyak hal dan memungkinkan Zhao Feng untuk menyelesaikan bahaya yang menghadangnya Melirik dewa kehidupan di langit, Zhao Feng membayangkan bahwa, begitu dia bisa sepenuhnya menggunakan kekuatan mata dewa mimpi, dia akan menjadi ahli seperti itu Sudah waktunya menghabisimu sekarang, Zhao Feng memfokuskan matanya Utusan ilahi Wu adalah yang terkuat dari utusan ilahi dan tak terkalahkan di antara dewa langit-dewa ketiga Membunuhnya akan memiliki efek yang cukup signifikan pada pertempuran Primal Chaos Lightning Ai Zhao Feng sekali lagi menciptakan Primal Chaos Lightning Ai Sekarang Zhao Feng telah berhasil menggunakan teknik Ai Blutlin sekali, dia tidak lagi perlu berada di dimensi mimpi untuk menggunakannya Tidak baik, utusan ilahi Wu memucat ketakutan Dia sudah mengambil dua pukulan dari Primal Chaos Lightning Ai Bahkan dengan tubuh dewa iblisnya, dia terluka parah Kuis, utusan ilahi Wu segera melarikan diri Namun, dia baru saja mulai bergerak ketika energi menakutkan turun padanya Bang, Buom, merek Primal Chaos Tribulation Lightning lainnya menyambar, meninggalkan luka bakar berbentuk pedang di kepalanya Pada saat yang sama, energi yang sangat besar mengalir masuk dan dengan cepat mengulyak tubuh utusan suci Wu Utusan ilahi Wu bergidik ketika asap hitam keluar dari tubuhnya Tubuh dewa iblisnya meringkuk menjadi bola sementara aura energi iblisnya melemah Mati Zhao Feng segera melesat ke depan Kuis, utusan ilahi Wu gemetar dan lari Interval yang melewati antara penggunaan garis keturunan ilahi Wu ilahi dari Demon God Rache sangat singkat Darah yang telah dia pulihkan sebelumnya sekarang habis Dengan kedua belah pihak bertarung dengan semua kekuatan mereka Zhao Feng tidak akan membiarkan utusan suci Wu pergi dengan mudah Pedang petir Primal Chaos Zhao Feng menembakkan Primal Chaos Lightning Sword alih-alih menggunakan Primal Chaos Lightning Eye Sulit bagi Primal Chaos Lightning Eye untuk mengunci musuh yang bergerak cepat Membuat Primal Chaos Lightning Sword lebih berguna dalam situasi ini Ledakan Boom Bom Lightning melintas ketika Primal Chaos Lightning Sword melesat ke depan Utusan ilahi Wu merasakan riak energi yang menakjubkan mendekatinya dan segera mengelak Tetapi dalam keadaan terluka parah, dia tidak bisa menghindar tepat waktu Wis Mewah Primal Chaos Lightning Sword menembus bahunya Kis Bocah ini Utusan ilahi Wu menggertakkan giginya kesakitan Wajahnya memelintir kebencian Baru sekarang utusan suci Wu menyadari bahwa keinginannya untuk membalas dendam telah menyebabkan dia membuat keputusan yang salah Zhao Feng adalah pemegang mata dewa ke-9 dan mata dewanya berada di tengah evolusi dan kebangkitan Begitu Zhao Feng bisa menggunakan kekuatan penuh mata dewa, dia akan menjadi dewa Namun pemahaman ini datang sedikit terlambat Distorsi Spacetimi Zhao Feng mengaktifkan banyak fragment artefak leluhurnya dan melepaskan bola perak yang bengkok Saat bola perak ini muncul, itu melemparkan ruang waktu sekitarnya menjadi berantakan Sas, bola perak itu berkedip menjauh, melintasi jarak yang sangat jauh dalam sekejap Utusan ilahi Wu merasakan energi ruang waktu yang kuat ini dan segera mengaktifkan garis keturunan demon god racenya Dia berubah menjadi garis hitam valet saat kecepatannya meledak dan dia menembak ke kiri Saat ini, kakrek, bola perak muncul dan kemudian meledak, menghancurkan ruang dan melepaskan badai ruang waktu Utusan ilahi Wu telah menghindari serangan utama, tetapi dia terjebak dalam badai ruang waktu dan mulai melambat Zhao Feng menggunakan kesempatan ini untuk dengan cepat menutup jarak Aduh, dengan lambayan tangannya, ia menciptakan beberapa ratus primal chaos tribulation lightning swords Mereka melesat ke depan, bergabung bersama ke dalam jaring pedang petir yang menyapu menuju utusan Su Chi Wu Aku tidak bisa mengelak Utusan ilahi Wu merengut Dia tidak bisa memikirkan cara untuk melarikan diri Meledak Pedang petir kesengsaraan besar primal chaos dekat utusan ilahi Wu semuanya meledak Ledakan Bang Buom Utusan ilahi Wu dikirim terbang oleh ledakan Tubuh dewa iblisnya menyusut, permukaannya penuh luka Primal chaos lock Zhao Feng mengelurkan kedua tangan dan melepaskan energi primal chaos yang mulai berputar di sekitar utusan Su Chi Wu Mati Zhao Feng dengan dingin meraung saat dia menyatukan tangannya Energi primal chaos berubah menjadi lubang hitam primal chaos yang tertutupi utusan Su Chi Wu Energi primal chaos memiliki atribut melahap, dan teknik ini membuat atribut ini lebih kuat Di penjara dalam primal chaos lock, utusan ilahi Wu merasakan energi di tubuhnya dengan cepat memudar, membuatnya kehilangan kemampuan untuk melawan Zhao Feng, kamu pasti akan mati di tangan Tuan Surga Suara berbisa utusan ilahi Wu muncul dari primal chaos lock Aku tidak yakin tentang itu, tapi ada satu hal yang aku tahu, kamu akan mati di sini di tanganku Wajah Zhao Feng gelap ketika dia meningkatkan kekuatan tekniknya Ledakan Bang Buom Energi primal chaos tiba-tiba mengerut dan kemudian meledak, melepaskan badai kacau energi destruktif Dengan ini, yang terkuat dari utusan ilahi, utusan ilahi Wu, telah dibunuh oleh Zhao Feng Para ahli lain di lapangan secara alami melihat pemandangan ini Utusan ilahi surga yang tersisa dari fraksi penentang surga menggigil dan memandang Zhao Feng seolah dia tabu Pelindung kiri dengan dingin mendengus, tetapi dia ditahan oleh God King Radiant Peak dan tidak bisa khawatir tentang hal lain Pelindung kiri adalah penguasa seni dan kutukan dukun Berbagai kemampuannya bisa membuat siapapun gemetar ketakutan Namun, Raja Radiant Peak dari Life Secret Land adalah penguasa hukum kehidupan dan obat-obatan dao Dia mampu melawan sebagian besar seni dan kutukan dukun Dan dalam hal kekuatan bertarung, pelindung kiri agak lebih rendah dari God King Radiant Peak Zhao Feng merasa agak segar setelah membunuh utusan Su Chi Wu Dan dia mulai bergerak dan dengan cepat membantai musuh-musuh lain di medan perang Saat ini, Blurum, sebuah ledakan memekatkan telinga datang dari langit yang jauh Kehidupan mata dewa telah meletus dengan cahaya hijau yang menyilaukan yang menyinari tubuh dewa surga Bahkan dewa langit dengan garis keturunan ras kununya bisa merasakan vitalitasnya direnggut dan dimakan Ledakan, Bang, dewa surga harus terbang beberapa ribu kaki sebelum dia akhirnya bisa menstabilkan kondisinya Hebat, bahkan jika dewa langit memiliki garis keturunan ras kuno, dia masih belum sebanding dengan dewa kehidupan Mata Zhao Feng berkedip, dewa adalah dewa karena suatu alasan Bahkan dewa kehidupan, yang bukan penguasa pertempuran, masih merupakan pejuang yang sangat kuat Tetapi untuk beberapa alasan, Zhao Feng masih merasa tidak nyaman Haha, kurasa ini yang diharapkan dari salah satu dari delapan mata dewa agung Dengan keterampilan kecil ini, aku masih tidak bisa melakukan apapun untukmu Dewa langit yang didorong mundur tiba-tiba mulai tertawa Jika kamu memiliki kemampuan lain, maka keluarkan sekarang Wajah dewa yang mulia dan indah memancarkan kesombongan Yu ini memiliki beberapa teknik garis keturunan mata yang dia ingin cari instruksi dari Lifegatai Dewa surga tersenyum jahat, dewa kehidupan tercengang Meminta nasihat dari Ayai tentang teknik-teknik garis keturunan tidak diragukan lagi adalah lelucon yang menggelikan Tetapi Lifegat merasa sangat gelisah Dewa langit telah memberinya perasaan aneh selama ini Dan ketika dewa langit mengatakan kata-kata ini, dewa kehidupan tiba-tiba menghubungkan titik-titik itu Teknik garis darah mata Zhao Feng juga kaget Dia tiba-tiba teringat bahwa dewa langit memiliki pemahaman yang sangat mendalam dan terpuji tentang teknik garis keturunan Haha, biarkan rilem desolate gempah Surgawi Daogatai Dewa surga dengan kejam tersenyum Tangannya mulai membentuk mantra Dan beberapa energi garis keturunan yang kuat muncul dari tubuhnya Matanya menjadi hitam pekat Mata kematian, dan kemudian mereka menjadi hijau yang menyilaukan dari mata kehidupan Dan kemudian mata takdir Ketika setiap garis mata muncul, energinya melonjak Setelah masing-masing dari delapan mata dewa besar muncul Mata dewa langit kembali normal Tetapi celah terbuka di tengah alis dewa langit Cahaya ilahi gelap meletus darinya yang dapat menakuti seluruh alam semesta Bas, mata yang berada di tengah-tengah mata dewa surga terbuka lebar Pada saat yang sama, gambar delapan mata muncul di belakang dewa langit Ini jelas mata dari delapan garis keturunan gatai Ketika mata di tengah dahi dewa surga sepenuhnya terbuka Murid yang gelap dan vertikal itu meledak dengan cahaya gelap dan keruh Saat cahaya gelap dan keruh itu menyapu dunia Ia merapikan dan melenyapkan segala yang ada di jalurnya Cahaya gelap dan keruh melonjak ke langit Menembus kubah surga ke sungai besar bintang-bintang Bersaing dalam cahaya dengan semua yang ada di fan universe Di bagian ruang yang jauh dari alam desolate dewa kuno Seorang pria duduk dengan kulitnya yang ditutupi dengan pola bulu merah kemasan Dan yang memancarkan cahaya menyilaukan dan terik yang menerangi luasnya fan universe Tiba-tiba, pria itu membuka matanya yang berapi-api Dan menatap sinar cahaya ilahi yang menakjubkan di kejauhan Energi dewa mata yang belum pernah kurasakan sebelumnya Pria itu segera bangkit Mungkinkah itu mata dewa ke-9 Dia belum berinteraksi dengan alam desolate kuno dewa baru-baru ini Jadi dia tidak tahu apa-apa tentang Zhao Feng Inilah alasan dia sampai pada kesimpulan ini Bas, cahaya yang tak terbatas dan panas di sekitar pria itu secara bertahap mulai menarik ke dalam tubuhnya Seluruh wilayah mulai gelap Apa yang terjadi di real desolate realm of gods Pria itu tiba-tiba menghilang Pada saat yang sama, banyak raja dewa dalam alam dewa kuno yang terpencil Dan bahkan para dewa dikejutkan oleh cahaya ilahi ini Antara realm kuno desolate dewa dan dimensi luar adalah wilayah yang dibanjiri oleh semburan energi yang kacau Jika lord-lord biasa berani dengan ceroboh berkeliaran di dalam Mereka akan mati 9 kali dari itu Blurum, buom Tiba-tiba, ledakan besar meletus di tengah arus energi yang kacau balau Ketika sambaran petir putih menyelokan bertabrakan dengan aliran energi kematian hitam pekat Dua sosok berdiri di tengah kekacauan Salah satunya adalah seorang pria mengenakan jubah putih kemasan Sosok yang mengesankan penuh dengan keagungan Yang lainnya adalah lelaki tua bungkuk Jubah hitam pekatnya berkibar di sekelilingnya Dia mencengkeram sabit hitam pekat raksasa di satu tangan yang dilingkari oleh api hitam energi kematian Tidak ada yang tahu berapa banyak nyawa yang telah dituai sabit ini Keke, hukuman ilahi, aku pasti akan menjadi orang yang membunuh dewa Penatua berjubah hitam itu tertawa sinis Dia melambaikan sabit, melepaskan bulan sabit besar api hitam Pada saat yang sama, mata lelaki tua itu bergetar ketika mereka mulai berbalik Membubuhkan energi kematian yang mengerikan ke api Hef, kekuatan hukuman ilahi pasti akan mengeksekusi orang berdosa seperti kamu Hukuman ilahi ekspresi dewa dingin dan bermartabat Matanya memuntahkan petir yang berkumpul menjadi bola listrik berwarna putih kemasan Banyak kekuatan besar di alam desolate kuno dewa memahami bahwa Di antara delapan mata dewa besar, mata dewa hukuman dewa mata dan mata dewa kematian Memiliki dendam yang tidak dapat didamaikan satu sama lain Keduanya telah saling bertarung berkali-kali selama bertahun-tahun Tetapi pada saat ini, mata hukuman dewa ilahi berkedip dan dia berbalik ke kejauhan Penatua hitam juga berdiri, ekspresi terkejut berkedip di matanya yang hitam pekat Energi dewa mata yang tidak seperti sebelumnya Penatua hitam berbalik serius Tanggapan dari deat gatai mengatakan kepadanya bahwa energi gatai ini sangat tidak normal Itu bukan mata dewa ke-9 Dewa hukuman dewa tertegun Energi mata dewa selain mata dewa ke-9 telah muncul Kami berhenti di sini Dewa hukuman ilahi melirik sesepuh hitam sebelum bergeser Pada saat yang sama, di pangkalan rahasia fraksi sage Semua orang bijak merasakan sesuatu selama ramalan mereka dan secara bersamaan memuntahkan darah Energi mata dewa yang baru saja muncul itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka gunakan untuk melakukan ramalan Dalam menara hitam enam sisi pusat, Yu Tianwu tenggelam dalam ramalan Beberapa saat kemudian, dia berubah pucat dan darah menetes dari bibirnya Mungkinkah rencananya adalah mata ancestral tertinggi Kembali di tanah suci kehidupan Saat mata di pusat dahi surga-surga terbuka, seluruh dunia tampak bergetar ketakutan Di medan perang yang luas, semua orang merasakan kekuatan yang tak terkalahkan yang tidak bisa diabaikan Energi dewa langit melonjak hingga batas absolut Dan ia menjadi dewa dunia ini Semua makhluk hidup merendahkan kakinya Bagaimana ini bisa terjadi? Mata dewa Dewa kehidupan tercengang Dunia ini hanya memiliki delapan mata dewa besar Mata dewa ke-9 sebelumnya hanya mitos sampai Zhao Feng muncul dan mengubah mitos menjadi kenyataan Tetapi sekarang mata dewa lainnya tiba-tiba muncul Bahkan lifeguard merasakan lifeguard lainnya bergetar ketika dia menatap mata vertikal di tengah dahi dewa surga Mata vertikal dewa langit sebenarnya memiliki delapan murid Semuanya memancarkan energi yang aneh dan menakutkan Mata dewa Zhao Feng juga terperangah Legenda hanya berbicara tentang sembilan mata dewa Jika mata dewa surga adalah mata dewa, apa yang dihitung oleh matanya sendiri? Mata dewa mimpi Zhao Feng tiba-tiba mulai berdenyut dan asal mula dalam dimensi mata dewanya mulai bergetar Mata dewa karena gelisah Apa yang terjadi? Apakah itu mata dewa? Itu tidak mungkin Semua orang di medan perang punya satu pertanyaan di benak mereka Sementara itu, pelindung kiri semuanya tersenyum dan dia memandang dewa-dewa dengan saleh Rencana yang mulia surga dewa pasti akan berhasil Ya dewa, sepertinya kamu sangat ragu dengan mata dewa langit surgawiku Mengapa kamu tidak mencobanya sendiri? Dewa surga dengan ramah tersenyum Sebenarnya, dia baru saja menyelesaikan mata dewa surgawidao Dan dewa langit masih di tengah mengeksplorasi kekuatannya Hidup, perampasan Kehidupan mata dewa mulai berputar Dan ketika mereka menyala dengan cahaya hijau Energi kehidupan mulai berdenyut Quis Energi tak kasat mata ini terbang ke depan dan menelan dewa surga Energi surgawi dao The heaven lord muncul sangat bersemangat saat matanya meledak dengan cahaya Bes Mata dao surgawi di tengah dahinya mulai berputar Delapan murid juga mulai berputar Sebuah cahaya keruh dan abu-abu berputar keluar dan meleleh ke ruang sekitarnya Pembalikan Dewa surga berseru ketika dia melepaskan energi dewa yang aneh Sesaat kemudian Quis Kekuatan pencabutan kehidupan yang telah dilepaskan oleh dewa kehidupan tiba-tiba berbalik dan menelan dewa kehidupan Ah Dewa kehidupan itu khawatir Jelas tidak mengharapkan perkembangan ini Huo, kulit lifeguard meredup saat dia berusia beberapa tahun Sang dewa kehidupan segera memiliki nyawa dewa mata melepaskan energi kehidupan yang kuat untuk memberi makan tubuhnya sendiri Perlahan-lahan, dia mendapatkan kembali penampilan normalnya Tetapi dia menemukan syok di hatinya jauh lebih sulit untuk ditenangkan Mengapa energi mata dewa yang dilepaskannya berbalik untuk menyerangnya Bahkan dengan pengalamannya sebagai dewa kehidupan, dia menemukan ini sulit untuk dijelaskan Serangannya sendiri sepertinya tidak berubah arah Yang berubah adalah ruang, dunia itu sendiri Di bawah, Zhao Feng juga menyaksikan pemandangan ini Tiba-tiba berubah tanpa peringatan, ini agak mirip dengan kekuatan mata dewa mimpi Tetapi tempatnya ada beberapa perbedaan intrinsik Zhao Feng mulai berpikir, para anggota Life Secret Land juga menyaksikan pemandangan ini Dan pikiran mereka bergetar Bahkan jika dewa surga memiliki mata dewa, bagaimana ia bisa segera menang dan menyebabkan dewa kehidupan menderita kerugian Heh, coba seranganku Dewa surga tertawa keras Ekspresi lifeguard mereduk Dia masih tidak bisa memahami kemampuan apa yang dimiliki mata dao surga wituan langit Jadi dia dipaksa untuk berhati-hati Ledakan Buom Dewa langit mengaktifkan tubuh dewa iblisnya Dan menembakkan semburan cahaya emas perat dari tinjunya Hanya pukulan Dewa kehidupan tetap suram Dia merasa bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana kelihatannya Dewa langit mengulurkan tangan Dan mata dewa dao surga wididahinya mulai berputar Api Dewa surga berseru Garis cahaya kemasan perat mulai menyala dengan cahaya berapi api Petir Bola api mulai berderak dengan kilat Ses Bola api petir tiba-tiba menjadi sangat berat Sedikit mendistorsi ruang di sekitarnya Bagaimana ini bisa terjadi Dewa kehidupan terkejut Serangan yang dilepaskan oleh dewa langit terus berevolusi Tumbuh lebih kuat dengan setiap evolusi Saat dewa kehidupan masih terguncang karena shock Bola api kilat itu tiba-tiba ada di depannya Mustahil untuk menghindar Ledakan Bang Dunia hancur berantakan ketika badai energi yang merusak menyapu Ruang hancur dan dunia tampaknya jatuh ke akhir hari Pertempuran di bawah tampaknya berhenti ketika semua orang menatap pertempuran di langit Tubuh mereka menggigil Energi yang sangat kuat Zhao Feng juga tertegun Mata dewa surgawi-surgawi dewa langit benar-benar tampaknya mengendalikan dunia Dengan santai mengubah hukum dan prinsip-prinsip dunia sesuka hati Sial Ketika badai menyebar Itu mengungkapkan pemandangan kehancuran di sekitar dewa kehidupan Namun, tubuh ilahinya didukung oleh energi life yang tak terbatas dengan cepat pulih Mundur Dewa kehidupan langsung diperintahkan Semua anggota tanah suci di medan perang merasakan pikiran mereka gemetar tak percaya Sang dewa telah mengakui kehilangannya Bahkan jika dewa surga memiliki mata dewa Bagaimana dia bisa begitu kuat Sehingga kehidupan dewa akan menyerah dan tidak berani bertarung Namun, mereka semua bisa melihat sendiri keadaan pertempuran Mundur God King Radiant Peak mengulangi perintah itu Medan perang menjadi sarang aktivitas karena semua anggota tanah suci mundur ke tanah suci kehidupan Bersambung dulu ya leluhur Semoga terhibur Sampai jumpa lagi bareng Angker Channel Jangan lupa subscribe, like dan komen Biar gak ketinggalan cerita dari Angker Channel Terima kasih banyak leluhur Terima kasih telah menonton!